Pada suatu malam, saat sedang melewati kamar mandi, tidak sengaja saya melihat ada sesuatu yang berwarna putih kecil di lantai di dekat pintu kamar mandi. Apa itu ya? Ketika saya dekati agar saya bisa melihat dengan lebih jelas, tiba-tiba saja ia bergerak menjauh dan merapat ke dinding kamar mandi. Rupanya itu adalah seekor kecowa, tapi kewarnanya putih. Oh, rupanya ia baru saja mengalami proses ganti kulit sehingga kulitnya masih berwarna putih. Warna kulitnya yang masih putih ini menandakan bahwa tubuhnya masih belum bisa berfungsi dengan sempurna. Nanti perlahan-lahan warna kulitnya itu akan mulai gelap dan kembali menjadi berwarna coklat. Setelah itu kecowa pun akan mulai bisa beraktifitas secara normal kembali, seperti mencari makan, atau kawin. Kecowa yang baru saja berganti kulit ini rupanya adalah seekor kecowa betina. Saat ia sedang menunggu waktu sampai kulitnya kembali berwarna coklat dan tubuhnya siap untuk digunakan, ada seekor kecowa lain yang melihat kehadirannya. Rupanya ini adalah seekor kecowa jantan yang merasa tertarik dengan kecowa betina yang masih berwarna putih tersebut. Perlahan-lahan sang kecowa jantan mendekat. Dan ketika sudah berada cukup dekat, tiba-tiba saja sang kecowa jantan tersebut langsung saja berusaha untuk mengawini si betina. Terkejut dengan hal itu, si betina pun berusaha menghindar dan lari menjauh. Sang kecowa jantan yang masih penasaran, terus mencoba lagi untuk bisa mengawini si betina putih. Akhirnya si kecowa betina putih pun lari bersembunyi, masuk ke dalam celah ubin di dekat saluran air. Sang kecowa jantan berusaha untuk membuat si betina putih keluar dari celah ubin. Namun si betina tetap tidak mau keluar. Akhirnya sang kecowa jantan pun pergi. Setelah merasa keadaan aman, si betina putih pun keluar dari tempat persembunyiannya, dan kembali melanjutkan proses penyempurnaan tubuhnya yang tadi sempat terganggu. Saat ini sayap-sayapnya telah mulai terkembang hampir sempurna.